Pemirsa, Purosa Kenan terletak di pulau serangan Denpasar Selatan. Purosa Kenan merupakan tempat yang sangat suci dan tempat memohon keselamatan umat Hindu. Pemirsa Panorama ANTP Bali, pada kesempatan kali ini saya berada di Penatanan Agung Purosa Kenan. Purosa Kenan merupakan salah satu pura terpenting di selatan Pulau Bali. Purosa Kenan ini upacara puja wali selalu dilakukan, dilaksanakan setiap Sabtu Kliwon atau Wuku Kuningan. Purosa Kenan sebagai tempat pemujaan ide Hiang Dewa Biswara. Setiap datangnya puja wali, umat yang berasal dari seluruh wilayah datang untuk melaksukan persembahyangan atau pemujaan. Berdasarkan purana Purosa Kenan yang disusun oleh tim Binas Kebudayaan Bali, bahwa di Purosa Kenan ini, dulu sebagai tempat keramu subak, mohon berkah Tuhan. Di mana Purosa Kenan, tempat mereka memohon kesejahteraan hidup. Memohon agar segala macam penyakit yang merusak tanaman di sawah atau ladang, agar dilenyapkan. Purosa Kenan termasuk salah satu Sat Kerti lokal. Disebut Sat Kerti yaitu Atma Kerti, Samudera Kerti, Wana Kerti, Jagat Kerti, dan Jana Kerti. Purosa Kenan sendiri disebut Samudera Kerti. Sakenan sebagai tempat pemujaan, ideh yang Dewa Biswarna atau Baruna. Beliau benar-benar sebagai penjaga segarah perketi untuk keselamatan dunia. Menghilangkan segala jenis penyakit dan menyucikan kalau buta manusia. Demikian yang disebut dalam sastra. Sejarah Purosa Kenan juga tidak lepas dari perjalanan orang-orang suci seperti Dang yang Hinerarte, Empu Kuturan, dan lain-lain. Dulu, pada saat pembangunan candi, sekar kancing gelum. Orang-orang yang ada di serangan dan sekitarnya dengan semangat untuk ngaturang ayah. Mereka bersatu dan semuanya memohon kesejahteraan hidup. Ada pun orang-orang yang ada di sekitar serangan saat itu antara lain. Berasal dari Intaran, Suwung, Kepaon, Pemogan, Kelan, Jimbaran, Panjer, Dukuh Siran, dan banyak lagi. Purosa Kenan berkonsep Suwamandala terdiri atas pelinggi-pelinggi dan bangunan-bangunan yang ada di dalamnya. Purosa Kenan terdiri atas dua palebah yaitu Pura Dalam Kenan dan Pura Pesamuan atau Penataran Agung Kenan. Purosa Kenan memiliki tiga halaman, Utama Mandala, Madia Mandala, dan Niste Mandala. Bangunan pelinggi yang ada di Utama Mandala yakni Bebatuan, berupa Bad Mecapah, Stana Ide Betara Masjati, juga sebagai pemujaan Jerodoko Sakti. Meru Tumpang Tiga sebagai Stana Betara Batur. Intaran, Ide Betara Mutar. Gedong Jati Stana Ide Ratu Ayu Gedong Tajuk Stana Betara Buitan dan Betara Muntur Dulunya, tidak ada akses jalan menuju Pura Dalam Kenan. Umat Hindu dulunya melewati rimbunan hutan bakau dan menyeberangi air payau atau menggunakan jasa perahu motor atau sampan. Kini, akses jalan di atas permukaan air payau sudah dibuat untuk mempermudah umat Hindu melakukan persembahyangan. Puja Wali atau Piyodalan di Pura Dalam Sakenan jatuh setiap 210 hari. Pada Sabtu Kliwon, Warah Kuningan bertepatan dengan Hari Raya Kuningan. Sedangkan keramaiannya nampak jelas pada Minggu Umanis. Warah Langjir Biasanya Puja Wali berlangsung atau nyejar selama tiga hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!